Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan barang bukti sabu dari kasus yang diungkap pada 10 Januari 2018 lalu di Aceh Timur. Bermula dari informasi tentang adanya peredaran narkoba dari Penang, Malaysia yang akan menuju ke Indonesia Idirayuk, BNN berhasil mengembangkan 4 orang tersangka. Dengan masing-masing inisial tersangka yaitu HR, A, J, dan S. Para tersangka diamankan di lokasi yang berbeda dengan barang bukti sabu kurang lebih sebanyak 40,230 gram. Diketahui bahwa sabu tersebut berasal dari negeri jiran Malaysia. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah menyelundupkan sabu dari Penang, Malaysia melalui jalur laut menuju Idirayuk dengan menggunakan speedboot yang biasa digunakan layan. Proses seratriman narkotika dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.00 tepat waktu Indonesia bagian Barat di daerah Selat Malaka atau 3 mil dari pantai Kuala Bagok dengan tujuan untuk menghindari kecudigaan aparat dan juga masyarakat. Pada bulan Januari tahun 2018 ini, di mana biasanya jadwalnya itu hanya ada satu kali satu bulan. Nah jadwal ini bukan kita ubah, tetapi memang kelihatannya ada tren perkembangan yang meningkat. Dalam kasus penyelundupan narkoba khususnya yang masuk melalui jalur laut dan lebih spesifik lagi berasal dari negara tetangga Malaysia. Dengan pemusnahan barang bukti sabu tersebut, setidaknya BNM telah menyelamatkan lebih dari 200.000 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1, pasal 112 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata!